Sobat Diet Kalori bertemu kembali bersama saya Erwin Eka dari Diet Kalori di kesempatan kali ini kita akan membagikan tips ya dimana jika Anda dalam program penurunan berat badan terus kemudian memilih untuk memasak sendiri makanan yang Anda konsumsi setiap hari tentu saja ini lebih baik ya karena kita bisa benar-benar tahu benar-benar menjaga apa yang kita konsumsi setiap harinya nah perlu diperhatikan ya berkaitan dengan memasak tersebut yang pertama adalah yang paling harus diperhatikan adalah penggunaan bumbu, saus, kecap, dan lain sebagainya banyak yang menggunakan bumbu instan atau menggunakan bumbu siap jadi yang tinggal masak yang akan mengakibatkan makanan kamu memiliki kadar kalori yang cukup tinggi coba saja diperhatikan berkaitan dengan informasi nilai gizi atau nutrition fact yang terkadung di dalam bumbu-bumbu tersebut biasanya dibalik kemasan dari bumbu instan tersebut ada keterangan tentang hal tersebut berapa tiap 10 gram berapa kalori yang terkadung di dalamnya nah ini akan menambahkan jumlah kalori dalam sajian makanan yang akan kita konsumsi jadi itu harus diperhatikan pemilihan bumbu sebaiknya memang menggunakan bumbu alami kita buat dari bawang, dari beberapa bumbu-bumbu yang ada, ada ketumbar atau ada yang memakai oregano, memakai bubuk bawang putih dan itu bisa meminimalisir penggunaan misalnya kecap kecap itu juga mengandung kalori yang cukup tinggi terus kemudian penggunaan minyak juga harus diperhatikan ketika kita menyajikan makanan dengan cara digoreng tentu saja makanan tersebut akan mengandung kalori yang tinggi terus kemudian bahan yang dipakai ya bukan hanya bumbunya saja tapi bahannya ayam, dada ayam dengan kulit dan tanpa kulit tentu saja kalorinya akan berbeda, bahkan berbeda jauh ayam, dada dengan bagian paha kalorinya juga akan berbeda nah itu akan dijelaskan mungkin di kesempatan yang lain atau Anda bisa mencari informasi tentang hal tersebut nah ketika kita mau masak sendiri kita bisa benar-benar memilah makanan yang kita konsumsi daging misalnya ya antara bagian yang ada lemaknya dengan yang sama sekali tidak berlemak tentu saja akan berbeda daging ketika dikukus, direbus, dibanding yang digoreng, dipensir atau dibakar kalorinya juga akan berbeda nah kita bisa mengontrol itu semua ketika kita mensajikan makanan kita sendiri ketika kita masak sendiri nah itulah yang perlu diperhatikan dan demikian semoga bermanfaat sampai bertemu kembali di video-video kita berikutnya selamat menikmati